Nurjana, pedang dut usia 46 tahun ini 29 Januari kemarin menikah dengan Carlifu, manajer Sandy Sandoro dan mendiang Glenn Fredly yang berusia 7 tahun lebih muda setelah 14 tahun menjadi single parent. Pelantun lagu Terlena ini baru mengenal sang suami selama 3 bulan sejak Oktober 2020 melalui komunitas sepeda, mulai intens ngobrol sejak Desember 2020 hingga menikah tanpa proses pacaran karena sudah yakin jodoh dan ingin memiliki teman hidup di masa tua. Sebelumnya, Ike pernah menikah selama 8 tahun dengan Aldi Bragi, penyanyi yang sudah menikah lagi dengan Ririn Dwi Ariyanti hingga dikarunia seorang anak bernama Siti Adi Rakania namun bercerai pada 3 April 2007. Carly juga sebelumnya pernah menikah namun sudah bercerai selama 10 tahun. Bagaimana cerita Ike dan suami menjalani pernikahan tanpa proses pacaran? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Baik, kita sudah bersama dua pasangan ya. Dua-dua ini sedang pegangan tangan, saya mah pegangan kursi aja. Aku pegangan kok. Oke, kita google me dulu Ike dan Carly bunyinya adalah yang dicari orang sekarang ada yang selesai menikah gitu ya. Kan terakhir ketuk, mas inget gak sih Mal? Jangan-jangan kamu lupa ya waktu terakhir wawancara dia. Iya, belum ada pasangan itu. Belum-belumnya kan. Iya, betul-betul. Ada isi juga ya. Didoakan ternyata, eh ketemu tahun 2020. Itu tahun berapa kita ya? Setahun lalu? 2019 waktu itu kalau gak salah obrolannya. Iya, isi. Tapi apa sih? Kenapa sih? Ini udah 14 tahun ya? 10 tahun sendiri, jomblo. Itu kan udah enak tuh sebenarnya biasanya. Udah menjadi kebiasaan gitu. Tiba-tiba nikah tanpa pacaran itu ada apa? Kenapa? Tau, kamu ada apa sih? Siapa yang mau sih dua-duanya? Iya, pasti dua-duanya mau. Iya, tapi awalnya-awalnya gitu. Aku gak mau pacaran, aku mau diketin. Yang mana? Awalnya, pasti aku. Karena aku pikir kan ya usia aku bukan lagi usia yang harus memulai hukum pacaran. Aduh, udah deh gitu. Tapi prinsipnya aku juga harus yakin gitu ya. Kalau aku juga gak yakin, aku sih pengennya emang menikah. Pengennya menikah? Iya, pengennya menikah. Bahwa aku gak pengen mengisi hari tua. Aku sendirian gitu. Harus ada teman hidup gitu. Insya Allah kalau dikasih Allah gitu ya. Tapi kalau Tuhan gak ngasih kan juga lain cerita gitu. Kebetulan dalam perjalanannya ketemu Karli, prosesnya singkat. Aku cuma bilang kalau mau deket, emang aku udah gak pantas pacaran. Terus dia menyambut baik dengan hal yang bla 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 ya. Akunya yakin, ya kitanya yakin yaudah. Tapi kan dua-duanya pernah menikah, pernah sendiri. Nah sekarang membangun pernikahan lagi gitu. Apa yang beda nih? Kan pasti dari pernikahan yang dulu ada pelajaran-pelajarannya dong. Apa yang disiapkan akan berbeda kali ini? Apa Karli? Dipersiapkan sehingga lebih mengingat yang menjadi pelajaran itu tadi ya sebenarnya. Apa itu? Saling mungkin mengingatkan, terus mengingat hal-hal yang baik. Mengingatkan, mengingat hal-hal yang baik. Lebih banyak komunikasi juga. Lebih banyak komunikasi. Kita salahnya di mana nih atau apa gitu. So far sih masih seru-seru aja. So far iyalah masih tiga bulan ya. Ini tak hanya yang sepuluh tahun. Sekarang nih. Tuh, aku sama sepuluh tahun. Akan lebih seru-seru aja. Akan lebih seru-seru aja sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.